Pada dasarnya, semua hari raya dengan berbagai macam penamaannya merupakan bagian dari ritual keagamaan dan salah satu ciri yang membedakan antara setiap umat beragama dengan agama lainnya. Betapa banyak dalil-dalil syari'i yang menerangkan bahwa umat Islam hanya memiliki dua hari raya yang berulang pada setiap tahunnya yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha dan satu hari raya yang berulang pada setiap pekannya yaitu hari Jum'at. Rasulullah s.a.w dahulu pernah bersabda menekankan bahwa setiap umat beragama memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kami. Ada pun selain itu seperti hari raya natal, hari raya tahun baru, dan hari-hari raya lainnya merupakan hari besar ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk turut memperingati hari besar tersebut atau merayakannya, memberikan ucapan selamat, ataupun berpartisipasi dengan bentuk apapun dalam hari raya mereka. Termasuk juga dalam hal ini memberi hadiah kepada mereka sesuatu yang bertepatan dengan hari besarnya atau menjual barang-barang atribut yang berkaitan dengan festival hari raya mereka seperti lampu natal, pohon kristmas, dan aneka ragam kue serta makanan yang merupakan cita rasa pada hari tersebut. Semua ini terlarang di dalam syariat Islam karena dua alasan penting. Yang pertama, karena hal itu bagian dari tashabbuh dan termasuk dukungan ril atas kekufuran mereka sementara agama Islam yang mulia telah melarang umatnya dari sikap menyerupai orang-orang kafir dalam hal yang merupakan ciri khusus keagamaan dan peribadatan mereka. Alasan kedua, karena yang terjadi pada hari raya tersebut merupakan perkara bid'ah dan juga sesuatu baru yang disematkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan Ada pun ucapan selamat atas ritual kekufuran yang merupakan ciri khusus agama mereka maka hukumnya haram berdasarkan ijma' para ulama kaum muslimin seperti mengucapkan selamat atas hari raya mereka dengan mengatakan happy eid atas kalian atau merasa nyaman dengan hari raya tersebut atau ekspresi kegembiraan yang serupa dengannya Perbuatan seperti ini, jikalau pelakunya bisa selamat dari kekufuran maka setidaknya sikap tersebut merupakan sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam Tentunya, ketidak ikut sertaan seorang muslim dalam hari raya mereka bukanlah termasuk sikap buruk terhadap mereka dan juga bukan bagian dari pelanggaran karena menolak untuk berpartisipasi dalam hal yang terlarang bukanlah bagian dari pelanggaran Sebaliknya, hal itu merupakan wujud dari kebebasan dan jati diri seorang muslim terkait agama dan akidah mereka yang membedakan antara dirinya dengan umat agama lainnya Oleh karena itu, seorang muslim dibolehkan menerima hadiah dari mereka dan tidak dihukumi sebagai bentuk keikut sertaan ataupun persetujuan terhadap hari raya tersebut karena hal itu dinilai sebagai salah satu amal baik dengan niatan menarik hati mereka agar dapat dirangkul untuk memeluk agama Islam dengan satu catatan Selama, hadiah tersebut bukan bagian dari sesembelihan yang mereka persembahkan pada hari raya mereka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu Ta'ala menerangkan Adapun menerima hadiah dari orang-orang non-muslim pada hari raya mereka Maka, kami telah sebutkan riwayat yang membolehkan dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu bahwa beliau dahulu pernah diberi hadiah pada hari raya Nairuz dan beliau pun mau menerimanya Begitu juga riwayat dari Abu Berzah Radiyallahu Anhu bahwa beliau dahulu memiliki tetangga dari kalangan Majusi dan mereka biasa memberinya hadiah di hari raya Nairuz dan Mahrajan Maka, beliau berpesan kepada keluarganya Apabila hadiahnya berisi buah-buahan, maka makanlah dan apabila dari selain itu, maka kembalikanlah hadiah tersebut Terima kasih telah menonton!